Ya Pemirsa, Muara Bungo berada pada urutan kedua inflasi di Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada Mei 2019, Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 1,60%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat capaian inflasi kota Jambi pada Mei 2019 mencapai 0,38% dan Muara Bungo 1,60%. Dengan indeks harga konsumen masing-masing 135,27 dan 136,14. Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan menuturkan, inflasi di kota Jambi disumbang oleh enam kelompok pengeluaran barang dan jasa, sedangkan Muara Bungo disumbang oleh tujuh kelompok pengeluaran barang dan jasa. Laju inflasi tahun kalender kota Jambi mencapai 0,52% dan Muara Bungo mencapai 2,49%. Dari 23 kota di Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi pada Mei 2019. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,78% dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,21%. Sementara Muara Bungo berada di urutan kedua, sedangkan kota Jambi di urutan ke-20 dari 23 kota di Sumatera. Kota Jambi tercatat 0,38%. Ini sebetulnya lebih dipengaruhi oleh bahan makanan. Jadi bahan makanan cukup tinggi untuk di kota Jambi. Demikian juga dengan Muara Bungo. Muara Bungo ini malah justru mengalami inflasi yang cukup tinggi. Jadi kalau dari 23 kota yang ada di Pulau Sumatera, dia menempatkan peringkat kedua setelah Pangkal Pinang. Seri Junia Putri, Jek TV melaporkan.